Pendekar Buta, Jilip 28 Kun Hong, kalau aku dahulu memujukmu supaya ikut denganku ke puncak gunung dan bertapa, sekarang sudah tak mungkin lagi Kau telah mengikatkan dirimu dengan pelbagai urusan dunia dan sebagai seorang yang menjunjung tinggi kegagahan engkau harus terus melanjutkan semua tugasmu sampai selesai Selama ini aku selalu mengikuti sepak terjamu dan jurus yang kau mainkan untuk membunuhi lawan-lawanmu itu sungguh-sungguh keji sekali Kun Hong terkejut sekali, mengeluh dan menutupi mukanya dengan kedua tangannya Ahaha, Susiok, berilah petunjuk Diam-diam dia merasa malu terhadap diri sendiri Kiranya Susioknya ini sekarang sudah menjadi orang yang demikian saktinya sehingga dapat mengikuti semua pengalamannya Benar-benar hebat Dahulu Teocu pernah berlancang mulut memberi nasihat kepada Susiok supaya jangan membunuh Hwa Ilokai Sekarang Teocu sendiri malah telah banyak membunuh orang Kun Hong, aku tidak bisa menyalahkanmu karena perbuatanmu itu semata mecu hanya dalam tugas membela diri Sama sekali tidak ada niat sebelumnya di dalam hatimu untuk membunuh Kau masih muda, tapi banyak kali hatimu terluka, terutama oleh peristiwa di puncak Taesan Di mana kau kehilangan kekasih dan sekaligus kehilangan sepasang mata Semua itu terjadi karena kau terlalu diperhamba oleh perasaan dan sekarang pun masih menjadi hamba perasaanmu sendiri Sehingga tanpa kasengaja kau malah telah menghancurkan pengharapan dan kebahagiaan seorang wanita mulia seperti nona muka hitam itu Kakek itu menarik napas panjang dan kun Hong tiba-tiba menjadi merah mukanya Bukan main kakek ini Sampai urusannya dengan hongi kau sekalipun sudah diketahuinya Susiok, mohon petunjuk, dia hanya dapat mengulang kata-kata ini Agaknya sudah menjadi kehendak alam bahwa manusia ini hidupnya dipengaruhi dan dibimbing oleh rasa Rasa menimbulkan kehendak dan kehendak melahirkan perbuatan Jadi setiap perbuatan merupakan pelaksanaan daripada kehendak yang akan menuruti dorongan rasa Rasa ini halus sekali dan karenanya seringkali dipermainkan oleh nafsu Nafsu inilah pokok pangkal segala peristiwa di dunia Karena nafsu lah yang mendorong segala sesuatu di dunia ini sehingga dapat berputar Nafsu ini besar kecilnya tergantung pada pihak keakuan yang ada pada diri setiap manusia Orang yang selalu memikirkan diri sendiri, orang yang selalu mementingkan diri pribadi Dialah seorang hamba nafsu dan sering sekali melakukan perbuatan yang menyeleweng daripada kebenaran Kunhang adalah seorang pemuda yang sejak kecil banyak membaca filsafat Dan filsafat di atas sudah pula diketahuinya Akan tetapi, selama ini tidak pernah dia mendapatkan seorang teman untuk diajak berdebat tentang kebenaran filsafat Filsafat itu, maka saat ini berhadapan dengan seorang sakti Dia sengaja ingin memperdalam arti pengetahuannya dan minta petunjuk agar tidak terlalu risau hatinya Susiok, kalau begitu, apakah sebaiknya kita membunuh saja nafsu diri sendiri sehingga terhindar daripada penyelewengan dalam hidup? Sin Eng Chu Lui Bok tertawa Aku tahu bahwakah sudah mengerti akan hal ini akan tetapi agaknya menghendaki keyakinan Baiklah, akan ku coba untuk menjelaskan Ada orang yang bertapa dan sengaja berusaha untuk membunuh nafsunya sendiri Sudah tentu bagi orang-orang yang melakukan hal demikian usaha ini benar Akan tetapi bagi aku pribadi, usaha seperti itu bukanlah merupakan jalan untuk mencapai kesempurnaan Nafsu tidak boleh dibunuh karena seperti yang sudah ku katakan tadi Nafsu adalah pendorong hidup, pendorong segala di dunia ini hingga dapat berputar dan berjalan sebagaimana mestinya menurut hukum alam Tanpa adanya nafsu, dunia akan sunyi, akhirnya segala akan mati dan diam tak berputar lagi Karena itulah maka ku anggap keliru bila ada yang berusaha mencari kesempurnaan dengan jalan membunuh nafsu-nafsunya sendiri Kun Hang mengangguk-angguk Dia pun pernah membaca mengenai orang-orang yang berkeyakinan bahwa jalan menuju arah keutamaan dan kesempurnaan adalah membunuh nafsunya sendiri Dan dia dapat menerima pendapat paman gurunya ini Kalau begitu, bagaimana seyogianya menghadapi nafsu-nafsu sendiri yang kadang-kadang menyeret kita dalam perbuatan-perbuatan maksiat itu Susyok, nafsu adalah pelengkap yang lahir bersama hidup itu sendiri Tubuh manusia kalau boleh diumpamakan sebuah kereta yang lengkap, maka nafsu merupakan kuda-kudanya yang dipasang di depan kereta Si kereta tidak akan dapat bergerak maju sendiri tanpa tarikan tenaga kuda-kuda nafsu itu Kuda-kuda nafsunya memang liar dan binal Kalau didiarkan saja kuda-kuda itu tentu meliar dan membedal semua waya sendiri Tentu ada bahayanya kuda-kuda itu akan dapat menjerumuskan kereta ke dalam jurang kesengsaraan hidup Mungkin berikut kusirnya sekalian karena kereta itu juga ada kusirnya, yaitu si aku yang sejati, jiwa yang menguasai seluruh kereta Kalau kusir itu cukup pandai mengendalikan kuda-kuda liar itu dengan tali temali berupa kesadaran Maka kuda-kuda nafsu yang liar dan binal itu dapat dipergunakan tenaganya untuk menarik maju si kereta menuju ke jalan yang benar Sesuai dengan kehendak alam Segala sesuatu harus bergerak maju, namun kemajuan yang lurus dan benar Karena siapa yang maju dalam keadaan menyelaweng pasti akan hancur ke dalam jurang kesengsaraan Mengertikah kau, Kun Hong? Kun Hong mengangguk-angguk Teocu mengerti, Susyok Sungguh Teocu tak menyangka bahwa Susyok tahu akan segala peristiwa yang menimpa Teocu Bahkan secara kebetulan Susyok turut menyaksikan pula diserbunya Tai San Pai oleh orang-orang jahat sehingga Susyok berhasil menyelamatkan Sui Sian Akan tetapi, Susyok, bolahkah Teocu bertanya, mengapa Susyok tidak membantu Paman Beng San menghadapi orang-orang jahat yang merusak Tai San Pai? Aku tidak perlu mencampuri urusan pertempuran-pertempuran orang lain, hal itu bukan urusanku Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan seorang anak kecil seperti Cui Sian menjadi korban pertentangan orang-orang tua itu Kun Hong merasa tidak puas, dia mengerutkan keningnya Maaf, Susyok, terpaksa Teocu harus membantah Sungguhpun pertempuran itu bukan urusan Susyok, namun kiranya Susyok dapat membela kebenaran Bukankah sikap seorang gagah harus selalu membela kebenaran dan keadilan di dunia ini? Sin Eng Chu Lui Bok tertawa bergelak Hahaha, Kun Hong, kau bilang kebenaran dan keadilan, akan tetapi kebenaran yang mana dan keadilan yang mana? Kebenaran untuk siapa dan keadilan untuk siapa? Nah, anakku, tahukah kau bahwa dunia ini menjadi kacau, manusia saling bermusuhan, tidak lain dan tidak bukan hanya karena mereka itu saling memperebutkan kebenaran? Kebenaran itu hanya satu, akan tetapi menjadi banyak sekali sifatnya karena tiap orang mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri Benar dan adil bagi yang satu, belum tentu benar dan adil bagi yang lain Dan apabila ada dua orang saling bermusuhan untuk memperebutkan kebenaran, katanya, maka jelaslah bahwa keduanya sudah menyeleweng daripada kebenaran sejati dan yang mereka perebutkan itu adalah kebenaran palsu Karena kebenaran untuk dirinya sendiri, kebenaran dan keadilan demi kepentingan masing-masing Kalau di waktu itu aku membantu Taisan Pai, apakah kau kira mereka yang memusuhi Taisan Pai menganggap aku benar dan adil? Hahaha, ku rasa tidak, muridku Tentu saja Kun Kong dapat menerima ini karena dia pun sudah tahu akan filsafat tentang kebenaran ini Akan tetapi dia masih penasaran karena dia amat yakin bahwa kebenaran berada di pihak pamannya Maaf, Susiok Memang tepat apa yang Susiok uraikan itu, akan tetapi, Susiok, teucu yang mudah berpendapat bahwa dengan melihat watak orangnya Mudah ditarik kesimpulan siapa yang benar di antara dua orang yang bermusuhan Juga dengan pertimbangan dan akal, dapat pula kita menilai dari urusan-urusannya, siapa yang patut disebut berada di pihak kebenaran Saya kira, tidak mungkin apabila pamantan Beng San yang terkenal sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa dan luar bu di pekertinya, tidak berada di pihak benar Belum tentu juga, Kun Hong Yang datang menyerbu adalah orang-orang yang hendak membalas dendam atas kematian orang-orang yang mereka kasihi dan dalam hal ini, isi hati mereka sama sekali tidak ada bedanya dengan isi hatimu sekarang yang hendak membalas dendam Tai San Pai terhadap mereka yang telah merusaknya Ah, begitukah kiranya Kun Hong tercengang Bagaimana, susok apakah yang pecu harus lakukan? Harap beri petunjuk Kau masih muda, Kun Hong Kau sudah melibatkan dirimu dalam tali temali karma Tidak mungkin kau dapat membebaskan dirimu sekarang Akan tetapi, jalan satu-satunya untuk mendapatkan karma yang baik adalah bertindak selaras dengan kebajikan Dengan dasar kebajikan dan kesadaran, kau boleh menentukan sendiri yang mana yang harus kau bela Engkau berbeda dengan aku, engkau adalah seorang pendekar muda, harus melangkah atas dasar jejak satria Aku seorang pertapa yang sudah mencuci tangan, sudah bebas daripada ikatan duniawi, atau setidaknya, yang sedang berusaha untuk pembebasan itu Kau lanjutkan saja pelaksanaan tugas-tugasmu karena semua itu tidak menyeleweng daripada kebenaran Kalau kau menimbang bahwa menyampaikan surat rahasia kepada raja muda yang berhak menerimanya itu sudah benar dan patut, kau lakukanlah itu Kalau kau merasa bahwa orang-orang yang menyerbu Taisan Pai itu berada di pihak keliru, kau boleh mencari dan menghajar mereka Mereka adalah orang-orang Chin Chow Atu bersama teman-temannya, hampir semuanya mempunyai dendam terhadap Taisan Pai Chu, ketua Taisan Pai Ada pun, tentang diri Nona Muka Hitam itu, dialah wanita satu-satunya yang tepat untuk menggantikan kedudukan mendiang Nona Tan Chow Ibi di sampingmu Mendengar kata-kata ini muka Kun Hong berubah menjadi merah dan hatinya berdebar tidak karuhan Di singgung-singgungnya Hui Kau dalam percakapan ini membuat dia tidak dapat membuka mulut lagi Sekarang perhatikan baik-baik nasihatku yang terakhir, Kun Hong Aku sudah melihat sebuah jurusmu yang sangat hebat dan keji itu, jurus perkawinan antara Im Yang Sin Hoat dan Kim Tiaw Kun Dari dua macam ilmu kesaktian yang amat lurus dan bersih, kenapa bisa diciptakan menjadi sebuah jurus yang demikian keji? Siapa yang memberi petunjuk kepadamu? Lo Ciam Pue Song Bun Kwei, jawab Kun Hong terus terang Hahaha, pantas, pantas saja kalau dia, si tua bangka dimabuk nafsunya sendiri itu Kun Hong, seandainya gurumu, Bu Beng Cu masih hidup dan dapat melihat jurusmu itu, sudah pasti beliau akan merasa sedih dan malu sekali Juga kalau pamanmu Tan Beng San melihatnya, kau tentu akan mendapat marah Jurus apa itu namanya? Dengan perasaan sungkan dan malu Kun Hong menjawab lirih, Lo Ciam Pue Song Bun Kwei yang memberi nama Eh, haha, jurus sakit hati Hahaha, namanya sama jahatnya dengan jurusnya Tepat, tepat dia terkekeh-kekeh geli Tahukah engkau untuk apa gunanya orang mempelajari ilmu silat? Untuk membela diri, menjaga diri daripada serangan dari luar Dan untuk membela pihak yang tertindas, kaum lemah yang membutuhkan pertolongan, juga untuk menundukkan pihak yang mempergunakan kekuatan untuk berbuat sewenang-wenang, untuk membela kebenaran dan keadilan Hem, kalau kau sudah tahu ini, kenapa menciptakan jurus yang khusus hanya untuk membunuh orang? Suara kakek ini demikian bengis sehingga buru-buru Kun Hong berkata, teucu salah, selanjutnya tidak akan berani menggunakan jurus sesat itu lagi Suara kakek itu lunak kembali ketika berkata, bukan begitu maksudku Kau juga berhak menggabungkan Im Yang Sin Hoat dengan Kim Tiaw Kun Apalagi kalau diingat bahwa kedua ilmu silat itu sumbernya sama, yaitu peninggalan dari Su Chow Buk Pun Su Tanpa dasar dendam dan sakit hati kau akan dapat menciptakan jurus-jurus sakti dari kedua ilmu itu, malah tidak terbatas hanya satu jurus saja Biarlah aku menggunakan kesempatan sekarang ini untuk memberi petunjuk kepadamu Nah, kau bersilatlah dengan Im Yang Sin Kiam Sud kemudian Kim Tiaw Kun agar dapat kulihat kemungkinan dan letak rahasia penggabungannya nanti Dengan Girang Kun Hong lalu bersilat, mainkan tongkatnya dengan ilmu pedang Im Yang Sin Kiam Sud yang telah dia pelajari dari Tan Beng San Dan kemudian dia bersilat lagi dengan Kim Tiaw Kun, dengan langkah-langkahnya yang ajaib beserta gerakan-gerakannya yang aneh Berkali-kali si Neng Chu Lui Bok berseru menyatakan kekagumannya dan pada akhirnya dia berkata, Hebat sekali! Aku tua Bangka Lui Bok benar-benar berbahagia sekali, metel, tua ini masih dapat menyaksikan kedua ilmu silat sakti dimainkan olehmu begitu baiknya Gurumu, Mendi Yang Su Heng Bu Beng Chu tentu akan bangga sekali bila dapat melihatmu Malah Su Chow Buk Pun Su sendiri tentu tidak pernah mengira bahwa ilmu ciptaannya akan dapat dimainkan sehebat ini oleh seorang cucu murid yang buta Selanjutnya kakek yang sakti ini, yang selama berdiam di puncak Lyong Tau San sudah memperdalam ilmunya Memberi petunjuk-petunjuk kepada Kun Hong bagaimana caranya menggabungkan kedua ilmu kesaktian itu menjadi sebuah ilmu silat gabungan yang luar biasa Hebatnya, ilmu ini masih menggunakan tenaga yang bertentangan, yaitu tenaga im dan tenaga yang seperti dalam ilmu sakti Im Yang Sin Hoat Akan tetapi gerakan-gerakannya dicampur dengan Kim Tiao Kun sehingga boleh dikatakan bahwa kalau tangan kanan yang memegang tongkat pengganti pedang Mainkan Im Yang Sin Kiam Sud adalah kedua kaki mainkan langkah ajaib dari Kim Tiao Kun dan tangan kiri juga mainkan jurus-jurus serangan Kim Tiao Kun Malah jurus yang disebut jurus sakit hati dapat dimasukkan dalam ilmu silat gabungan ini, hanya kini lain sifatnya, tidak seganas tadinya yang sekali bergerak tentu merupakan jurus maut Biarpun daya serangannya masih hebat, tapi sekarang gerakannya dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga dapat digunakan menurut ukuran, tidak seperti tadinya yang gerakannya dipengaruhi perasaan sakit hati dan hawa amarah sehingga dilakukan secara membuta dengan tujuan membunuh untuk memuaskan nafsu belakang Dengan amat tekun Kun Hang menerima petunjuk teori penggabungan itu dan diam-diam dia mencatat semuanya dalam ingatan Malah dia lalu bersilat dengan gerakan gabungan ini, disaksikan oleh Sineng Chu Lui Bok yang memberi petunjuk-petunjuk di bagian yang kurang tepat Sementara itu, Awan dan Cui Sian sudah kembali ke tempat ini dan dua orang bocah itu dengan bengong duduk di atas tanah sambil menonton Kun Hang bersilat Cui Sian adalah putri suami istri pendekar besar sehingga semenjak kecil dia sudah seringkali melihat orang bersilat, maka tidak mengherankan apabila sekarang ia amat tertarik dan gembira menyaksikan Kun Hang bergerak-gerak seperti itu Yang mengherankan adalah Awan Bocah ini tak pernah melihat seorang bersilat, akan tetapi sekarang amat tertarik hatinya dan hal ini saja menunjukkan bahwa dia memang berbakat dan berminat Nah, sekarang kita harus berpisah, Kun Hang Aku akan kembali ke Liong Tau San Awan akanku bawa serta karena selama kau melanjutkan usahamu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sangat penting dan berat itu, Awan hanya akan menjadi penghalang bagimu Lagi pula, kurang baik kalau anak ini kau bawa menempuh bahaya-bahaya dan pertempuran, karena dia belum mempunyai dasar batin yang kuat sehingga aku khawatir kalau-kalau kelak anak ini akan menjadi tukang pukul yang kerjanya hanya memamerkan kepandayan untuk memukul orang Juga cuisianku bawa, kelak kalau sudah tiba saatnya akan ku kembalikan kepada orang tuanya Kun Hang membungkam Mendadak hatinya terasa sunyi mendengar ucapan ini Semua akan meninggalkannya, orang-orang yang dikasihinya ini Apalagi ketika terdengar suara burung Raja Wali Emas merintih perlahan Makin sedih hatinya Tiba-tiba dia berkata, Susiok, izinkanlah kepada Kim Tiawoko, kakak Raja Wali Emas, untuk menemani Teo Chu beberapa waktu lamanya Teo Chu masih amat rindu kepadanya Sin Eng Chu Lui Bok tertawa Dia bebas, kalau dia mau boleh saja Nah, selamat berpisah, Kun Hong Kakek itu menggandeng tangan kedua orang anak itu dan mengajak mereka pergi Awan beberapa kali menengok kepada gurunya Hanya kedua matanya saja yang memandang sedih Akan tetapi dia tidak berani membantah kehendak kakek itu Yang luar biasa sekali adalah burung Raja Wali Emas Agaknya dia dapat menangkap arti percakapan tadi Buktinya sesudah dia diberi kebebasan Agaknya dia suka memenuhi permintaan Kun Hong Matanya memandang ke arah Lui Bok yang pergi bersama kedua orang bocah itu Akan tetapi dia tidak kelihatan bergerak hendak pergi Kun Hong bangkit berdiri dan merangkul leharnya Tiawoko, kau tentu suka menemani aku, bukan? Aku kesepian sekali, Tiawoko Burung itu mengeluarkan suara perlahan Paruhnya yang besar mengkilap dan kokoh kuat itu membelai jari-jari tangan Kun Hong Tiba-tiba saja dia mengeluarkan suara aneh lalu mendorong Kun Hong dengan sayapnya Tubuh Kun Hong terpental dan burung itu sudah menyerbu dan menyerangnya Hahaha, Tiawoko, kau mengajak latihan Kun Hong tertawa-tawa gembira Teringat akan kebiasaan mereka dahulu di puncak bukit kepala naga Dahulu pun burung inilah yang menjadi teman berlatih Malah boleh dibilang burung inilah yang menjadi guru pertama dalam ilmu silat Dia sudah mengenal suara burung itu kalau mengajak berlatih dan dia tahu pula bahwa burung ini Kalau mengajak latihan berkelahi, selalu berkelahi seperti sungguh-sungguh dan tidak boleh dipandang ringan sedikit pun juga Timbul kegembiraannya dan tiba-tiba dia teringat akan usahanya yang telah dibantu oleh si Neng Chu Lui Bok tadi Yaitu menggabungkan kedua ilmu silat sakti Segera dia bergerak menghadapi dengan ilmu silat gabungan ini Menggunakan tongkatnya yang ampuh Kim Tiaw memang hebat luar biasa Dari gerakan-gerakannya taulah Kun Hang bahwa selama beberapa tahun ini Kim Tiaw sudah mendapatkan kemajuan pesat dan hebat Kini gerakan-gerakannya jauh lebih cepat, lebih matang, sedang pancingan-pancingannya lebih bertambah Tetapi harusnya akui dengan hati Iba bahwa dalam hal tenaga Burung ini sudah mundur banyak sekali Tanda bahwa burung ini sudah mulai tua Sebaliknya, Kim Tiaw beberapa kali mengeluarkan seruan-seruan yang bagi telinga Kun Hang terdengar seperti terkejut dan kadang-kadang kagum Memang baginya, dengan ilmu silat gabungan ini, amatlah mudah menghadapi Kim Tiaw Langkah ajaibnya dapat mengimbangi gerakan Kim Tiaw itu Tongkatnya bisa menandini paruh dan tangan kirinya dapat membalas semua serangan sayap Malah, dengan amat mudahnya dapatlah dia berkali-kali menampar burung itu sebagai pengganti tusukan atau hantaman maut Girang hatinya bahwa kini dia dapat mempergunakan jurus sakit hati dengan berhasil baik tanpa membinasakan lawan Hal ini adalah karena dia dapat menimbang tenaganya Biarpun tenaga sakti yang amat hebat dan dasyat itu tersalur dari dalam melalui setiap pukulannya Tetapi dia dalam keadaan sadar dan dapat mengurangi ataupun menambah tenaga Bahkan dapat menariknya kembali setiap saat dia kehendaki Karena inilah maka kini dengan mudah dia dapat mengganti pukulan maut dengan tepukan atau tamparan Yang tak berarti pada semua bagian tubuh Raja Wali Emas itu tanpa melukainya Setelah berlating ratusan jurus, akhirnya Raja Wali Emas merintih perlahan lalu mendekam di atas tanah Berkali-kali mulutnya mengeluarkan suara pujian Kunhang merangkulnya dan tertawa-tawa gembira Wah, Tiawuko, dengan adanya kau di sampingku, teringat aku akan masa lalu yang sangat mengembirakan Dengan kau di sini aku tidak akan merasa kesepian lagi Sehari itu Kunhang bermain-main dengan Raja Wali Emas yang mencarikan buah-buahan untuknya Setelah beristirahat mereka lalu berlatih kembali Burung itu selalu memenuhi permintaannya untuk berlatih dan makin lama makin payahlah Kim Tiaw melawannya Bukan main girangnya hati Kunhang dan dia amat berterima kasih kepada si Neng Chu Lui Bok Karena berkat petunjuk kakek sakti itu, dia benar-benar telah menciptakan ilmu silat yang luar biasa Yang kehebatannya setingkat dengan jurus sakit hati akan tetapi tidak sekeji itu Sehari suntuk dia berlatih dan menciptakan jurus-jurus baru yang sekiranya cocok Diambil daripada gabungan dua ilmu silat sakti itu Malah sedikit banyak terdapat pula unsur saripati ilmu silat Hoa San Pai yang juga dia masukkan ke dalam ilmu silat ini Bila mana terdapat kecocokan Bagaimanapun juga, Hoa San Pai adalah partai yang dipimpin ayahnya Maka dia tidak mau meninggalkan ilmu silat partai ini Setelah malam tiba, Kun Hang yang sejak sore tadi beristirahat sambil bersemedi Duduk bersila mengheningkan cipta untuk menyempurnakan hasil ciptaan ilmu silat kegabungan itu Sambil memulihkan tenaga dan sekalian menyembuhkan luka-lukanya Sekarang bangkit dari duduknya Telinganya mendengar suara menginyang-minyang dan kiranya di tempat itu terdapat banyak sekali nyamuk Yang mulai beroperasi setelah sinar matahari menghilang Kun Hang membuat api dengan jalan mencetuskan ujung tongkatnya kepada batu hitam Membakar daun-daun kering dan sebentar kemudian di sana telah menyala api unggun Kim Tiao sudah biasa pula dengan pekerjaan ini Maka tanpa diperintah burung sakti ini mengumpulkan kayu-kayu kering dengan paruhnya dan menjajarkan dekat api unggun Setelah itu, dua orang makhluk yang bersahabat itu melayang ke atas pohon Kun Hang duduk bersilah di atas sebuah cabang pohon besar, sedangkan Kim Tiao mendekam di dekatnya Kehangatan bulu-bulu burung itu membuat Kun Hang lebih cepat dapat terlena dalam semelinya Tanpa terasa malam merayap cepat dan bulan purnama mulai muncul di ufuk timur Api unggun masih bernyala sambil mengeluarkan bunyi gemeretak memakan kayu-kayu dan daun-daun kering Nyanyian burung malam yang menyambut munculnya bulan purnama menyadarkan Kun Hang dari semelinya Dia kemudian termenung dan diam-diam memikirkan keterangan si Neng Chu Lui Bok tentang orang-orang yang menyerbu Tai San Pai Jadi ternyata musuh-musuh Tai San Pai itu adalah Cinto Anyo dan teman-temannya Pantas saja mampu menyerbu Tai San Pai, ternyata orang-orang sakti yang berada di Cinto Atu itu adalah musuh-musuh Tai San Pai Dia lalu mengingat-ingat Menurut keterangan Hoi Kau, memang ada permusuhan antara pihak mereka dengan Tai San Pai Cinto Anyo sendiri adalah kekasih Syaung Chua Ong Giam Kim yang tewas di Tai San Pai Tentu nyonya galak itu memusuhi Tai San Pai, terutama memusuhi Tan Beng San Orang kedua adalah Bong Sima, murid paktian locu yang juga lewas di Tai San ketika bertanding melawannya Ada pun Ang Hwe Asem Chimoy, tiga orang wanita sakti yang juga menjadi tamu dan sahabat Cinto Anyo Adalah adik-adik seperguruan dari Hak Hwe Akwibo yang merupakan musuh besar Tan Beng San pula Hanya Kacong Ho Atsu dan Pangeran Sog mula yang tidak mempunyai permusuhan secara langsung dengan Tai San Pai Akan tetapi menilik hasil yang dicapai oleh para penyerbu Bukanlah hal yang dapat disangsikan lagi bahwa kakek Mongol itu tentu ikut pula membantu Bagaimana dengan bunwan putra ketua Kun Lun Pai yang dulu juga berada di Cinto Atu? Apakah ia ikut pula membasmi Tai San Pai? Tak mungkin dan Kun Hang menjadi legah hatinya ketika teringat bahwa ketika dia merampas kembali mahkota di pulau Cinto Atu bersama Hwe Kau Pemuda Kun Lun Pai itu berada disana sedangkan Cinto Anyo dan semua orang kosan tidak berada di pulau itu Ini hanya berarti bahwa mereka sedang pergi menyerbu ke Tai San Pai dan pemuda Kun Lun itu tidak ikut Hem, sewaktu-waktu aku akan membalaskan penasaran ini dan akan menghadapi mereka seorang demi seorang Pikirannya mengingat tokoh-tokoh tadi, akan tetapi sekarang dia tak lagi dipanaskan oleh dendam dan sakit hati Kalau dia berniat melawan mereka adalah karena dia yakin bahwa mereka itu bukanlah orang baik-baik Hal ini dapat dibuktikan dari sepak terjang mereka terhadap dirinya ketika di pulau Cinto Atu Juga mengingat akan tokoh-tokoh yang mereka balaskan sakit hatinya adalah tokoh-tokoh jahat seperti Hak Hwe Akwibo dan Siao Choa Ong Giam Kin Maka tak perlu diragukan lagi bahwa mereka tentu termasuk golongan hitam yang selalu ditentang oleh para pendekar yang menjunjung tinggi kegagahan, kebenaran dan keadilan Bulan Purnama sudah mulai naik ke atas puncak pohon-pohon di sebelah timur dan hawa malam makin dingin Api unggun yang tadi masih bernyala gembira itu mendatangkan kehangatan yang nikmat selain mengusir nyamuk Tiba-tiba Raja Wali Emas mengeluarkan suara melengking Kun Hang kaget dan biarpun dia masih duduk bersilah di atas cabang, namun seluruh perhatiannya dia tujukan kepada pendengarannya Suara burung itu menandakan bahwa dia marah dan curiga, dan hal ini hanya bisa terjadi kalau burung itu melihat orang asing mendatangi tempat itu Anehnya, burung itu mendadak mengubah suaranya seperti merintih dan ragu-ragu Kini berdiri di atas cabang, tidak mendekam lagi dan kedua sayapnya bergerak-gerak Kun Hang juga sudah dapat menangkap langkah-langkah kaki dua orang mendekati tempat itu Langkah-langkah dua orang yang mempergunakan ilmu meringankan tubuh Burung Raja Wali makin aneh sikapnya, sebentar marah sebentar ragu-ragu Dan pada saat itu terdengar seruan seorang wanita Paman Hong Suara seorang laki-laki yang nyaring menyusul terdengar Betul, Paman Kun Hang dan Kim Tiao Bukan main girang dan kagetnya hati Kun Hang Dia mengenal baik suara dua orang itu Sin Li dan Hoi Chu Saking girangnya Kun Hang lalu melompat turun diikuti melayangnya burung Raja Wali itu dari atas cabang pohon Raja Wali itu masih kelihatan curiga dan marah Akan tetapi dia tidak bergerak menyerang Apalagi melihat betapa Kun Hang segera berangkulan dengan Sin Li dan memegangi tangan Hoi Chu dengan girang sekali Tan Sin Li, laki-laki yang tegap dan tampan ini adalah keponakannya sendiri Karena ibu Sin Li adalah mendiang Kuah Hong, kakak perempuan lain ibu tunggal ayah Sin Li adalah putera tunggal Kuah Hong dan Tan Beng San Sedangkan Tioh Wichu adalah puteri tunggal Paman Gurunya, Tioh Ki dan Bibi Li Jiok Telah kurang lebih lima tahun dia tak berpertemu dengan mereka Semenjak dia menghadiri pernikahan mereka di Hoa San Gaulu Raja Wali Emas ketika melihat betapa Kun Hang bersikap ramah terhadap dua orang itu Segera menghampiri Sin Li dan mengeluarkan suara liring sambil menggosok-gosokkan kepalanya padat punda orang gagah itu Sin Li merangkulnya dan suaranya terharu ketika berkata Kim Tiawoko, ternyata kau tidak lupa kepadaku Di dalam suaranya ini terkandung penyesalan besar mengingat akan sikapnya yang buruk terhadap burung ini dahulu Dahulu, di waktu masih kecil, burung ini adalah teman bermain Sin Li Malah sebelum Kun Hang bertemu dengan Raja Wali Emas ini, lebih dahulu Sin Li sudah menjadi teman bermain-main dan berlatih silat Akan tetapi karena Sin Li bersikap keras, burung ini akhirnya pergi meninggalkannya Sin Li, Hui Chu, benar-benar amat mengejutkan kedatangan kalian ini Sama sekali tak pernah aku mimpi bertemu dengan kalian di tempat seperti ini Kalian hendak ke manakah dan dari mana? Dan sudah berapa orangkah anak kalian? Sin Li tertawa dan Hui Chu menjadi merah mukanya Ahaha, Paman Hang celah Hui Chu Hahaha, Hui Chu, kau masih seperti dahulu, pemalu sekali Apa salahnya bertanya keturunan? Sudah jamaksanak keluarga maupun handai taulan Kalau saling bertemu setelah berpisah lama, tentulah anak yang ditanyakan lebih dulu, bukannya harta benda Anak-anaklah harta benda dunia akhirat yang paling berharga Mukahkah begitu? Hahaha, Paman Hang betul sekali Anak kami hanya satu orang, baru berusia 4 tahun, laki-laki dan sehat Wah, bagus Tetapi mengapa masih begitu kecil sudah kalian tinggalkan dia cepat menegur? Kami titipkan kepada para inang pengasuh yang sudah kami percaya penuh Jawab Hui Chu Terpaksa anak itu ditinggalkan setelah kami mendengar berita buruk dari Lociampuosongbun Kwei Wajah Kun Hang menjadi sungguh-sungguh Hmm, jadi kalian telah mendengar akan peristiwa di Taisan itu? Betul, Paman Hang Setelah mendengar peristiwa yang menimpa keluarga ayah, kami segera meninggalkan Lu Liang San Aku berpendapat bahwa yang melakukan perbuatan diadap itu adalah musuh-musuh ayah dahulu dan agaknya untuk mencari jejak mereka Tempat yang paling baik adalah di Kota Raja Karena itu kami akan menuju ke Kota Raja Sungguh tidak kami sangka akan bertemu dengan Paman Hang di sini Berbesar hatilah kalian Adikmu Cui San sudah tertolong, baru siang tadi aku bertemu dengannya Benarkah? Dimana dia? Bersama siapa Sin Li cepat mendesak Kun Hang lalu menceritakan pertemuannya dengan kakek Sineng Chu Lui Bok dan Cui Sian Dia hanya menceritakan yang penting saja, yaitu tentang diselamatkannya Cui Sian Tidak menceritakan tentang hal awan dan lain-lain Cui Sian sudah selamat dan sekarang sementara dibawa pergi oleh Susiok Kelak tentu akan dikembalikan kepada ayahmu Legara sahati Sin Li dan Hoi Chu Akan tetapi dengan amat penasaran Sin Li bertanya Dan siapakah orang-orang yang menyerbu ke Taisan? Kun Hang mengerutkan kening Dia maklum akan kepandayan dan watak Sin Li Orang ini kepandayannya cukup tinggi Akan tetapi agaknya akan berbahaya sekali Kalau diberitahu bahwa musuh-musuh itu adalah orang-orang di Cing Chow Atul Karena di tempat itu terdapat banyak sekali orang pandai Apalagi Sin Li pergi bersama Hoi Chu yang dia tahu tingkat kepandayannya tidak setinggi suaminya Watak Sin Li amat keras Kalau sudah tahu tentu tidak akan mau sudah kalau belum dapat membalas dendam Maka dia segera berkata Sin Li dan Hoi Chu tentang itu Untuk sementara ini kiranya tidak perlu kalian ketahui Serahkan saja hal itu kepadaku karena aku pun tidak akan tinggal diam sebelum memberi hajaran pada mereka Soalnya memang berbelit-belit, berpangkal pada balas-membalas urusan dahulu Sekarang ada tugas yang amat penting yang hendakku serahkan kepada kalian Tugas yang lebih penting daripada urusan balas-membalas ini Cui Sian sudah selamat? Malah ayah dan ibumu sudah pergi meninggalkan Taisan, tentu akan mencari orang-orang jahat itu pula Kebetulan sekali kalian datang sehingga dapat mewakili aku melakukan tugas ini Bersediakah kalian? Semenjak dahulu, Sin Li sudah mempunyai hati kagum dan tunduk kepada pendekar buta ini Dia maklum bahwa pendekar buta ini biarpun sikapnya seperti orang lemah dan bodoh Akan tetapi memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Yang sudah dia saksikan dahulu ketika terjadi adu kepandayan di Taisan Lagi pula, mereka meninggalkan Lu Liang San terutama karena terdorong rasa khawatir akan keselamatan Cui Sian Sekarang setelah Cui Sian berada dalam keadaan selamat Memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Baiklah, Paman Hong Urusan apakah itu, lekas beritahukan kepada kami, pasti akan kami laksanakan, jawabnya Dengan singkat akan tetapi jelas Kun Hang menceritakan mengenai surat rahasia dari Mendiang Kaisar Untuk disampaikan kepada Raja Muda Yuho di Utara Menceritakan pula betapa surat rahasia ini dijadikan perebutan karena amatlah penting artinya Mengingat akan perjuangan Paman Tan Hok yang sampai mengorbankan nyawanya itu Aku telah mengambil keputusan akan melindungi surat ini dan menyampaikannya kepada yang berhak Walaupun untuk itu aku harus mempertaruhkan nyawaku Akan tetapi aku seorang buta, agaknya lebih sukar bagiku untuk dapat menyampaikannya kepada yang berhak Oleh karena itu, aku minta bantuan kalian, bawalah surat ini dan sampaikanlah kepada Raja Muda Yuho di Utara Tugasmu ini tidaklah ringan dan apabila sampai terpenuhi, jasamu untuk negara bukanlah kecil Aku yakin surat wasiat ini akan banyak mengurangi pertumpahan darah kalau sampai terjadi perang saudara Karena tentu para pembesar di selatan yang masih setia kepada Mendiang Kaisar Akan tunduk terhadap seluruh isi surat wasiat ini dan tidak akan membantu Kaisar Muda Sin Li menerima surat itu, menyimpannya dan menyanggupi untuk melaksanakan tugas itu Setelah selesai tugasmu, kalian kembalilah saja ke Luliang San Kasihan anak kalian ditinggal ayah bundanya terlalu lama Kelak aku pasti akan datang ke Luliang San, ingin aku memondong anakmu itu Malam itu mereka bermalam di hutan, semalam suntuk tidak dapat tidur karena mereka bercakap-cakap menceritakan pengalaman masing-masing Terlebih lagi Hui Chu yang merasa amat kasihan kepada pamannya ini, membujuk-bujuk agar Kun Hao kembali kehoasan dan suka memilih jodoh Bujukan ini hanya disambut dengan senyum pahit oleh Kun Hao yang sama sekali tidak berani bercerita tentang Hui Kau Sementara itu, Sin Li melepaskan rindunya kepada Raja Wali Emas dengan mengajak burung itu bercakap-cakap seperti dulu ketika dia masih kecil Banyak dia berbicara dengan burung itu yang mendengarkan dengan terharu Karena memang sudah bertahun-tahun burung ini hidup di samping Sin Li, maka dia dapat mengerti banyak apa yang dibicarakan pendekar ini Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sin Li dan Hui Chu berangkat meninggalkan Kun Hong Tujuan mereka adalah ibu kota di utara Dengan terharu Hui Chu memegang tangan Kun Hong dan berkali-kali ia berkata dengan suara penuh permohonan agar Seng Paman ini benar-benar akan segera datang menjemuk anaknya di Lu Liang San Akhirnya mereka berpisah, suami istri itu pergi ke utara Sedangkan Kun Hong bersama Raja Wali berjalan perlahan keluar dari hutan, hendak pergi ke Chin Chow Atu Karena Kun Hong ingin menghadapi orang-orang yang telah merusak Tai San Pai Le On Ki dan Nage Ichi dengan mudah dapat memasuki kota raja Gadis ini adalah seorang yang berwatak jujur, juga memang sedikit banyak Dia sangat membanggakan ayahnya, maka siapa yang bertanya Ia pun akan mengaku terang-terangan bahwa ia adalah putri tunggal Sin Kiameng Tan Beng Kui Justru sikapnya ini menguntungkannya, karena begitu para penjaga pintu gerbang kota raja mendengar bahwa gadis itu putri Sin Kiameng dan pemuda Tampan itu seorang sahabat baiknya Tanpa banyak cerwet lagi mereka mempersilahkan mereka berdua masuk tanpa diperiksa lagi Siapa orangnya di antara para penjaga tidak mengenal tokoh besar yang sekarang sudah menjadi seorang di antara para tokoh undangan dekongju itu? Para matematu dan penyelidik pun sesudah tahu bahwa gadis ini adalah putri tunggal Sin Kiameng Otomatis tidak berani sembarangan melakukan pengintaian sehingga Leonki dan Nageichi menjadi bebas dapat berkeliaran di kota raja tanpa ada yang mencurigai mereka Setelah melakukan perjalanan bersama Nageichi selama beberapa pekan ini, Leonki merasa makin tertarik kepada pemuda perkasa dari Jepang itu Memang harus diakui bahwa pemuda itu adalah seorang ksatria Jepang yang berwatak gagah dan berperibu di luhur Meskipun seorang ksatria samurai, akan tetapi Nageichi tidak seperti sebagian besar golongannya yang suka menghambakan diri sebagai tukang-tukang pukul bayaran Dia benar-benar seorang pemuda berwatak pendekar pembela kebenaran dan keadilan Dia banyak bercerita kepada Lulki tentang negerinya sehingga gadis lincah ini tertarik sekali dan beberapa kali menyatakan keinginan hatinya hendak menyeberangi lautan dan menyaksikan negeri aneh itu dengan matanya sendiri Tentu saja diam-diam Nageichi merasa berbahagia sekali Dia sudah jatuh cinta betul-betul kepada gadis yang demikian gagahnya, yang dapat mainkan pedang sedemikian hebatnya, mampu melawan samurai merahnya Juga di sepanjang perjalanan, di waktu beristirahat, keduanya bertukar ilmu dan saling mengisi sehingga bagi Nageichi, mulailah ia melihat kehebatan ilmu silat yang tentu saja dapat dia jadikan bahan untuk mempertinggi ilmu pedangnya Kedatangan Lulki di kota raja itu terutama sekali hendak mencari ayahnya karena ia bermaksud untuk memperkenalkan Nageichi kepada ayahnya dan ingin minta kepada ayahnya agar supaya suka menerima pemuda Jepang itu sebagai murid Ketika pada hari itu ia tiba di kota raja dan mencari kamar di rumah penginapan, pelayan yang menyambut mereka dengan manis budi menyuruh mereka mengisi nama pada buku daftar tamu Dengan lagak gagah Lulki menuliskan namanya, ditambah putri Sien Kiameng dari Petiokling, sedangkan nama Nageichi ia tuliskan sebagai namahan, yaitu Nagayet Girang hatinya karena pengurus rumah penginapan itu serta merta memberi hormat dan berkata manis penuh hormat Ah, kiranya putri dari Tantai Hiap, pendekar besar Tan Lalu pengurus ini membentak para pelayan, hi, mengapa kalian begini sembrono, tidak cepat-cepat menyambut kedatangan Tan Li Hiap, pendekar wanita Tan Hayo lekas antar Li Hiap ke kamar yang paling besar Totol kalian ini, apakah tidak tahu bahwa Li Hiap adalah putri Tantai Hiap yang menjadi jagoan undangan kasar? Kalau tadinya hati Lulki merasa girang dan bangga sekali, adalah kalimat terakhir itu menimbulkan penasaran dan tidak enak di hatinya Ayahnya menjadi jagoan undangan kaisar Menjadi hamba kaisar yang begitu buruk watatnya Ia masih teringat betapa orang-orang jahat menangkap-nangkapi gadis-gadis cantik untuk dijadikan selir kaisar baru Malah ia bersama Nageichi telah membasmi orang-orang jahat yang menawan gadis-gadis itu Di dalam hatinya, ia sudah menjadi tidak senang kepada kaisar baru Kenapa sekarang ayahnya malah membantu kaisar itu? Akan tetapi tentu saja ia tidak menyatakan sesuatu Hanya mengikuti para pelayan dan ia minta disediakan dua buah kamar Malam harinya, ia bersama Nageichi melakukan perjalanan berkeliling kota raja Setelah mendengar bahwa ayahnya menjadi hamba kaisar, ia merasa ragu-ragu untuk menemui ayahnya di kota raja ini Kebetulan sekali malam hari itu dia mendengar tentang keributan yang terjadi pada hari kemarin Tentang seorang penjahat buta yang dikejar-kejar kemudian dikeroyok oleh para pengawal istana Hatinya menjadi bergebar Teringat ia akan Kun Hong Kalau bukan Kun Hong, siapa lagi di dunia ini ada seorang buta yang demikian perkasa sehingga dikeroyok oleh pengawal-pengawal istana? Wah, agaknya gawat di kota raja ini, bisiknya kepada Nageichi Kalau benar Hong Ko, kakak Hong, orang buta yang dikeroyok itu, kita harus menyelidikinya dan kalau perlu menolongnya Dengan singkat dia lalu menuturkan kepada Nageichi tentang orang buta itu Pemuda Jepang ini lalu bangkit semangatnya mendengar tentang diri pendekar buta yang gagah perkasa itu Tidak hanya ingin membantu, malah ingin bertemu dan bersahabat Selama ini, baru sekali dia bertemu orang pandai, bukan lain gadis lincah inilah Demikianlah, pada keesokan malamnya, kembali Lolki mengajak Nageichi menyelidiki sampai jauh malam Kemudian secara kebetulan dia mendengar ribut-ribut pertempuran di pondok Jandayo karena ia dan Nageichi berada di dekat tempat itu Cepat dia bersama pemuda Jepang itu lari mendekati dan alangkah terkejut hati Lolki pada saat dia melihat bahwa orang yang dikeroyok adalah benar-benar Kun Hong sendiri Lebih kaget lagi hatinya ketika dia melihat ayahnya adalah seorang di antara mereka yang mengeroyok Kun Hong Kita bantu dia, wah, dia hebat bisik Nageichi SSSTTT, Lolki menarik tangan pemuda itu dan mengajaknya menyelingap ke tempat gelap Jangan Nageichi terheran-heran dan Lolki menjadi pucat wajahnya Tentu saja tidak mungkin dia membantu Kun Hong apabila ayahnya pun berada di situ melawan Kun Hong Mana mungkin dia melawan ayahnya sendiri? Lagi pula, dia dapat melihat betapa orang-orang yang mengeroyok Kun Hong terdiri dari orang-orang yang luar biasa tinggi kepandainya Pemuda berpedang itu, hwasyo tinggi besar itu Hebat mereka, tidak kalah oleh ayahnya Membantu Kun Hong pun tidak akan ada gunanya Wah-wah, celaka, katanya, wajahnya yang pucat itu tampak bingung Kenapa? Nona, kenapa kita tidak cepat membantunya? Dia hebat, luar biasa, hampir tidak dapat aku percaya seorang buta sehebat itu gerakannya SSSTTTT, mari ikut aku Leonki mengajak Nageichi menyelingap mengitari pondok itu Ia adalah seorang gadis cerdik dan ingin mencari kesempatan membantu secara menggelap Kalau perlu, dari dalam pondok itu atau dari samping pondoknya akan mempergunakan senjata rahasia menyerang orang-orang yang mengeroyok Kun Hong biarpun ia tahu hal ini tidak akan banyak berarti Karena musuh-musuh Kun Hong amat sakti, akan tetapi sedikitnya dapat menganggu mereka dan dapat merupakan hiburan hatinya bahwa ia sudah menolong Kalau saja di situ tidak ada ayahnya, sudah pasti ia akan langsung menyerbu dan nekat serta mati-matian mengajak Nageichi membantu Kun Hong Dengan adanya ayahnya di situ, nyalinya kuncup dan ia tidak berani lagi Ketika dia menyelinap di belakang pondok, dia melihat bayangan seorang laki-laki sedang merampas sebuah benda dari tangan seorang anak laki-laki kecil yang mempertahankan benda itu sambil berteriak-teriak Lepaskan, ini punyaku, lepaskan Leonki memandang penuh perhatian Waktu itu Fajar hampir menyingsing dan di dalam keadaan gelap, Leonki serasa telah mengenal laki-laki yang sedang berusaha merampas benda di tangan anak itu Timbul amarahnya ketika orang itu mendorong si anak sampai terguling roboh Serang dia, rampas benda itu katanya kepada Nageichi yang tidak menanti komando kedua lagi, serta merta memekik dan menyerbu Leonki sendiri meloncat ke dekat anak itu Legah hatinya ketika melihat bahwa anak itu tak terluka, hanya menderita lecet-lecet saja Perhatiannya kembali kepada Nageichi yang menyerbu orang itu Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya ketika melihat betapa orang itu ternyata bukanlah orang sembarangan Buktinya Nageichi masih belum mampu merampas benda tadi Jangankan merampas benda, malah kini mereka sudah bertempur mempergunakan pedang dan si samurai merah nampaknya terdesak Keparat, lihat pedangku Lolki marah dan serta merta mencabut pedangnya sambil menyerbu Orang itu kaget menyaksikan berkelebatnya pedang di tangan Lolki yang amat gesit Dia bergerak miring, menyambut pedang Lolki dengan tangkisan Terima kasih telah menonton!